Nah setelah semuanya bersih Kita bersihkan pakai itiner Saatnya kita merakit Jadi seperti ini hasilnya ya Perhatikan baik-baik semua Jadi kita bersihkan satu persatu Saatnya kita rakit Oke Nah sebelum saya memulai perakitan Pertama-tama saya akan Ngelem ini ya Jadi disini bisa kita lihat Ini adalah Kenapa ini saya lem Karena ini adalah Pompa selarasi ya Jadi ini kompa selarasi Nah ini ada lubangnya Jadi ini lubangnya harus ditutup Karena apa? Karena ini saat menekan Jadi ini saat menekan minyak Minyaknya keluar dari sini Nah ini ada lubang kecil nih Minyaknya keluar dari sini Jadi gak bisa menekan minyak yang Banyak ke Kesini ya Jadi ini kayak Kencing disenggak tadi saat pedal gas diinjak Begini Pedal gas diinjak Jadi disini akan keluar minyak Nah Kalau lubang seperti ini dia gak bisa keluarin minyak Jadi itu makanya dia berbet Saya lem seperti ini ya Nah lihat Setelah itu saya rakit ini ya Seperti ini Ini agak ribet juga masangnya Terus masukkan disini ya Ini ada ringnya Kita pasang pelan-pelan disini Harus pasang selamat menikmati selamat menikmati biasanya pakai kunci T9 jadi kunci T9 itu yang ujungnya sudah dikecilin sedikit supaya bisa masuk disini setelah itu pasang ini saya ganti taknya terus ini nah ini yang sulit karena kalau yang ini ini ada bautnya ini lubang bautnya pakai lubang kalau ini bautnya tidak pakai lubang kita pasang baut pengikatnya nah kalau bautnya ini yang ada lubangnya ini ada lubangnya ini sebelah sini ya nah ini tembus disini kita pasang ini ada ringnya semuanya sekarang kita kaitkan pair ini disini ya nah seperti ini setelah itu kita pasang vakumnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 ngancengkannya pakai obeng ketuk sambil ketuk cuma nanti di video ini saya skip aja ya saya rasa semua bisa ini darinya dipasang ya darinya dulu nah setelah itu kancingannya ini kancingannya agak sulit seperti ini ya sekarang kita pasang spoiler ini ya kita pasang jetnya pasang jet fuelnya selamat menikmati selamat menikmati setelah itu saya pasang spoilernya ya ini spoiler saya pasang yang ukuran 105 karena standarnya dia 100 saya pakai 105 supaya enggak terlalu irit tenangganya pun dapat jadi boros juga enggak mirip juga enggak jadi pas-pasan ya sesuai dengan efisiensi pembakarannya kalau sekijang sih dibilang irit banget juga enggak dibilang boros juga enggak dia nanggung ya karena masih pakai sistem karburasi meskipun yang ejeksi juga nanggung karena masih belum sempurna teknologinya setelah itu saya raket yang ini ya headnya head karburator kalau misalnya ada karburator yang teman-teman kerjakan dan masih berplet sudah dipersihkan segala macam ini dibalik ya ini ditekan ke dalam seperti ini ditekan seperti ini caranya ini dibalik nah itu biasanya gejala berpletnya hilang jadi yang dibalik nah ini dibalik seperti ini ya supaya gejala berpletnya hilang ini harus rapet supaya tidak menekan sisi yang ini ya jadi ini ditekan dibalik karena ini masih masih apa masih baik jadi saya pakai sistem standar aja nah seperti ini ya kita pasang kita pasang keran otomatis pelampung ya ini keran otomatis pelampung disini nah ini sudah saya bongkar saya bersihkan ya bersih kita tes ini ditiup terus ditahan apakah dia main atau enggak ini ditiup terus ditahan disimulasikan sendiri kita pasang karet dan dan kompas laratornya ya ini karet bootnya nah sekarang kita pasang packnya sebelum pasang pack kita pasang dulu disini ada semacam main jet dan spoiler ya pasang pasang bearing ball nya ini adalah sebagai keran otomatis fungsinya ini penahan bearing ball terus terus pegas kita pasang pegasnya ya disini ini pegas selerator terus kita pasang ini packnya tidak perlu dilem ya terus langsung kita pasang aja seperti ini kita pasang bootnya tapi beberapa aja ya untuk mengingkat aja tidak semua karena nanti masih banyak yang perlu dipasang kita pasang ini ya ini tabung tabung takum atau tabung hawa oh ya kita pasang switchnya dulu ya kita pasang switchnya dulu sampai rapet, tarik kunci 12 sekarang kita bisa kencangkan semua baut-bautnya ya pakai bangkedok, dipukul pakai palu kalau disini mungkin saya skip aja oke, biar rapet kita pasang setelan setelan munikas ya sekarang kita tutup lubang akses untuk buka spoyer ya kita tutup aja, udah selesai spoyernya kita kencangkan sampai kunci 14 kita lanjut pasang ini ya pegangan pair sekarang pasang pair masuk disini ya nah, sip jadi cara kerjanya seperti ini saat kita gas gasnya full seperti ini ya nah ini akan terdorong sedikit terdorong dan ini akan disap oleh udara dia pelan-pelan akan naik nah seperti ini kalau kita lepas sedikit kalau kita lepas sedikit dia akan turun pelan-pelan nah jadi untuk yang throttle yang secondary nya ini throttle yang secondary dia pelan-pelan ya nah seperti ini nah pelan-pelan dia terbuka terus nah dia akan naik terus pelan-pelan seperti itu kita pasang tuas pompa accelerator nyadarinya hati-hati ya nyadarinya hati-hati ya ada kancingan juga kecil banget nah seperti ini ya terus pairnya teflon teflon sorry ini terus ini terus ini habis itu ring dan kancingan ada ringnya dan ada kancingannya ya nah setelah seperti ini ya posisi seperti ini kita masukkan disini terus ini pasang lagi pasang bautnya dan kita kencangkan ya sekarang bagian yang terakhir ini setelah masuk ya pairnya kita puter sampai dia mendorong sampai dia mendorong nah seperti ini kita pasang ring dan murd kita pencangkan oke kita pencangkan kucun nah kalau untuk kucunnya nanti kita di video selanjutnya pada pemasangan karburatornya ya ini yang penting kita sudah pasang lengkap kita tes pompa slartornya ini ya kita isi bensin disini terus nanti kita pompa secara simulasi nanti disini nanti disini disini ada lubang untuk spraynya ya untuk spray aceleratornya kita isi disini ya bensin nanti kita bisa lihat disini dia akan menyemprot nah ini kelihatan enggak? nah itu, nyemprot ya kan? nah ya yang ini ya yang disini nah ini ini ya disini ya, perhatikan ya ini ya perhatikan ya jangan nyemprot nah oke, keluar bensinnya kan? nah itu berarti bagus setelah kita buntu tadi pakai lem besi kita isi lagi, kita atas lagi nah, lihat lagi ya nah, keluar nah, semprotannya bagus oke nah, kalau itu tidak keluar maka saat digas dia berpet oke, perhatikan baik-baik setelah kita pasang semua bersih masakan yang bagus seperti ini ya oke, sahabat mekanik kita pasang di mobilnya kita pasang di mobilnya dan kita cun kita tes setel yang enak oke terima kasih semoga video ini bermanfaat jangan lupa cek rodadan mesin sebelum dipakai oke oke nah, kasih